Intro Selanjutnya kita sambut Saudara Marzuki Ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua sebangsa, sebandera, dan setanah air Dijinkan saya Satu keniscayaan yang tak terbantahkan Di dalam darah dan nafas ini Ada amanah yang diwariskan oleh generasi pendiri bangsa ini Yaitu sebuah bingkai gagasan keindonesiaan yang merdeka Peri kehidupan rakyat yang sejahtera Dan tatanan kemasyarakatan yang berkeadilan Sebagaimana disuratkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Setiap periode kepemimpinan nasional Kemudian Coba mewujudkannya Segenap daya dan upaya telah mereka lakukan Tentu Ada sisi baik Dan ada pula Sisi yang tidak sempurna Seperti kata pepatah Tak ada gading yang tak retak Walau retak Selagi gading Tetap ada harganya Tak apa bila tak sempurna Karena bisa jadi Jangan-jangan ketidaksempurnaan itu Adalah kesempurnaan itu sendiri Mikul Duhur Mendem Jeruh Maka Kearifan kita hari ini Mencatat dengan baik Pencapaian-pencapaian itu Bung Karno Mengawali perjalanan kita Dengan mengawal fase transisi kemerdekaan Merekatkan identitas dan atribut kebangsaan Supaya kita dapat berdiri sejajar Dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya di dunia Tentu kita ingat doktrin Trisakti Pak Harto kemudian Coba meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi Khususnya sektor pertanian Tata pemerintahan dan eksplorasi sumber-sumber daya alam Dengan doktrinya Trilogi Pembangunan Prof. Habibie menemani kita Mengawali fase koreksi nasional Soal ruang-ruang keberdayaan Kesempatan untuk berhimpun Menginspirasi kita pentingnya keunggulan manusia Dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Gusdur mewarnai bangsa ini dengan semangat pluralisme Toleransi dan keberagaman Ibu Mega mengingatkan kita kembali rasa nasionalisme Keberpihakan kepada Wong Cilik Serta kestaraan gender Dan akan kita catat Sebagai Presiden wanita kita yang pertama Pak SBY Kemudian Mengawali perjalanan kita dalam satu babak baru Pemilihan Presiden secara langsung Penguatan demokrasi dan eksistensi Eksistensi lembaga-lembaga negara Membawa Indonesia Masuk urutan ke-16 kekuatan ekonomi dunia Saudara-saudara Pertanyaan besarnya hari ini adalah Apa yang akan kita lakukan Dan bagaimana melanjutkan Serta mewujudkannya Jika jernih kita memotret diri Maka kita akan lihat Ada persoalan Ketahanan pangan Energi Ketenaga kerjaan Implementasi otonomi daerah Dan implikasinya Gagasan besar soal negara maritim Sampai persoalan rasa aman dan kesenjangan sosial Kesemuanya itu betul-betul memenuhi kesadaran akal pikir saya Saudara-saudara Saya Yang masa kecilnya dipanggil si Juki Pedagang kecil di Pasar Cinde Palembang Dan sekarang Alhamdulillah Diberi amanah menjadi ketua DPR RI Melihat bahwa Yang harus kita lakukan di era demokrasi Globalisasi dan keterbukaan informasi saat ini adalah Segera bergegas Mengembangkan jati diri kita sebagai bangsa yang memiliki daya saing Mendorong semua elemen bangsa ini dalam satu kesatuan kerja-kerja kreatif dan strategis Yang bermuara pada terwujudnya Indonesia yang unggul, sejahtera, dan berkeadilan Indonesia yang unggul adalah Indonesia yang bernilai kompetitif Indonesia yang sejahtera, wujudnya Indonesia yang mandiri Indonesia yang berkeadilan, hakikatnya Indonesia yang amanah Saudara-saudara Bila saya diberi kesempatan untuk memimpin gagasan besar negara kesatuan Republik Indonesia ini Tentunya dengan dukungan saudara-saudara semuanya Dan jika Allah menghendaki Maka saya akan mendedikasikan diri saya menjadi ruang terbaik bagi tercapainya tujuan kita bersama Yaitu menjadi Indonesia bermartabat Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih